hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama astrocomputer bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop laptop yang lemot ketika konek internetnya sebelum konek internet itu normal normal saja ketika konek internet mulai jadi lemot nah maka akan kita atas ya Nah sebelumnya eh kita memerlukan software CC cleaner ya Nah kita memerlukan software ini sekarang teman-teman download dulu di Google ukurannya kecil kok ya jadi ketika download tidak akan lama ya Nah di sini ini sekarang teman-teman pilih yang yang trial saja karena yang trial juga sudah cukup ya sudah cukup berfungsi untuk membersihkan file-file eh yang sudah usang di Chrome di Mozilla yang kayak gitu ya pokoknya bersih oleh aplikasi ini ini silahkan ditunggu saja sedang mendownload ya nah ketika sudah terdownload silahkan eh teman-teman close Chrome nya dan teman-teman eh eh sebelum buka aplikasinya nanti saja ya ini mah kita jalankan di akhir di akhir caranya nah pertama teman-teman disini silahkan ketik persen persen ketik TMP persen lagi ya ini kita akan membuka eh membuka membuka file pada template yaitu file sampah ya file sampah pada Windows semuanya ada di sini silahkan blok semua dan dan teman-teman hapus ya Nah silahkan continue nah sudah selanjutnya ketik lagi di sini ketik service ya silahkan buka pengaturan service kita akan menonaktifkan Windows update nah Windows update ini yang membuat laptop kita lemot ketika konek internetnya nge-like nge-hang gitu karena dia lagi download di latar belakang tanpa kita mengetahuinya maka kita an-install dengan cara klik kanan pilih properties dan pilih disable selanjutnya stop dan oke ya silahkan di close saja selanjutnya selanjutnya teman-teman disini klik kontrol panel kita akan mengatur settingan internetnya ya Nah buka dulu kontrol-kontrol panelnya ya Nah di sini sini silahkan pilih network dan internet dan delete Hai history-history yang 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 sudah tersimpan ya di delete semuanya lebih bagusnya sih di checklist semuanya ya Nah ini proses deletnya sudah selesai sekarang teman-teman klik menu advance nah disini silahkan restore settingnya dan reset pengaturan ke default penginsalan awalnya nah oke nah silahkan di close silahkan dihapus di rickle bin Hai selanjutnya teman-teman klik kanan di tax manager nah disini silahkan klik kanan pilih tax manager nah klik kanan di tax bar pilih tax manager dan ke menu startup silahkan disable semua ya kan awalnya awalnya dia gini ya enable dan kita disable matikan semuanya ini program-program yang berjalan ketika laptop baru dihidupkan selanjutnya kita buka aplikasi yang tadi kita download CC cleaner ya silahkan di double klik saja atau run administrator ya lebih bagusnya sih run administrator nanti eh tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya silahkan teman-teman di klik next saja nah muncul apa ini muncul tuyul ya lagi jembrut Hai nggak tahu nih kita kalau saja nah silahkan teman-teman next aja ya terus dinek sampai tampil loading kayak gini dan sampai selesai ya ditungguin ini nah selanjutnya klik startup disini silahkan teman-teman pilih delete semuanya ya sampai bersih selanjutnya ke Hai ke ini nih eh bentar ke registry ya silahkan scan registrinya tunggu sampai 100% dan eh tunggu ya sampai 100% nanti pilih fit select isu ya dan pilih fix all ya nanti ada pemberitahuan di backup atau tidak silahkan tidak saja nah terakhir teman-teman silahkan restart laptopnya atau komputernya dan cobalah konekan internet atau searching Google Chrome ya pasti akan ada perbedaan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh